Intro Nama saya Arman, pekerjaan saya nelayan Oh, saya jadi nelayan sudah kurang lebih dari 20 tahun Kisah saya waktu umur 10 tahun itu sudah mulai belajar ikut mancing Saya pertama jadi nelayan betulan, umur 16 tahun Iya, kalau masih ingat masa-masa yang dulu merasa menderita sih Kalau jadi nelayan kita, lain dengan jaman sekarang kan Intro Kita kan berangkat dari sini penduduk laut Perjalanan sekitar sehari semalam Terus langkapi kan Tidak soalnya kayak yang dulunya, kita kan kalau di tenggelaut Tidak bisa dihubungi sama sekali Yang sekarang ini kan termasuk canggih sudah alat yang kita pakai Tidak kayak macam dulu, kadang pakai layar Sekarang kan pakai mesin, bisa pakai GPS apa Ada alat tanda komunikasi Nama saya Anggoro, pekerjaan pegawai negeri sipil Kebetulan saya ditempatkan di kapal pengawas Hiu Sembilan sebagai Nakoda Apabila stok ikan berkurang yang jelas pasti Nelayan akan sulit mendapatkan ikan dan mungkin Dengan adanya teknologi itu akan lebih efektif, lebih efisien Karena kita sudah tidak perlu, kita harus mutar sana, mutar sini Kita langsung mendapatkan daerah-daerah Yang kita curigai untuk rawan-rawan dari illegal fishing Saya berharap pada masa depan Sudah tidak ada illegal fishing Kita biasanya ke alat itu kadang paling cepat lah minumlah 10 hari Kadang paling lama 20 hari Ya tetap sih kita gelisah Mikirkan keluarga di darat Soalnya kita kan ditengetin, tidak bisa ketemu, tidak bisa komunikasi Saya punya istri orang Lombok ini Anak saya tiga tapi meninggal satu, tinggal dua Umur anak saya yang pertama 12 tahun Tiga tahun setengah Ya sering nangis dari bapaknya Tapi bagaimana mau ditelepon, tidak bisa Sedih, kangen juga Kalau sudah lama kan gitu Karena jauh, tidak bisa juga saling kontak Kita cuma bawa hape ke laut tapi sinyal kan tidak ada Setelah kita punya hape ini Jaringan wifi ini Enak lah Soalnya bisa komunikasi dengan orang darat Teman-teman yang di tengah Sekarang bapak bisa SMS saya Bisa kasih tahu bagaimana di laut Kencang atau enggak ya Jadi kan enak Ada didengar Ya soal makan ke ikan di luar gitu Ada rezekinya sehat gitu Enggak ada halangan Ya soal makan ke ikan di luar gitu Ya soal makan ke ikan di luar gitu Soal makan ke ikan di luar gitu Sampai jumpa di luar gitu Terima kasih telah menonton